Hai Oke kali ini kita akan gacha Yanfei kalau dapet ya tapi kan kita disini biasanya gua tempat yang seperti ini jangan sampai dulu karena dapet karena kita mau ngincer yang api Yanfei kan ya jadi ya di sini kita pakai ini aja diluk tapi di sini ada senjata Geo Oke langsung aja deh 10 10 10 pertama ya pas 10 pertama kan emang ya dapetnya begitu Oke debat-teh slingshot Oke kalau jampe-jampe nya gua di Bardi look teman-temannya Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba ya udah silahkan di Bardi look selain di Bardi look ada banyak tempat yang menurut gua jampe-jampe nya Hoki ya Oke tiga Oke kayaknya enggak dapet Yanfei ya sisa 10 ya dan primogame kita masih banyak Oke langsung primogame sudah gua tukar dan kita tukar satu lagi deh biar 16 eh 15 15 tapi kayaknya coba ya kali ini kita ultigen dulu sip langsung yuk hai 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 Ayo yo 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 Aduh ya ampun, suaranya gak ada yang jreng-jreng apa, aduh ya ampun, kenapa senjata murik banget Kayaknya murik ya kalau pakai SD nya Jin, oke kali ini kita ulang, sisa dua temen-temen ya, kali aja oke, yuk Tiga, dua, satu Yes Oke semuanya welcome again dan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu game Genshin Impact Oke kali ini kita ada dan sudah update temen-temennya yaitu sudah update di versi 1.5 Yang mana kali ini karakter permohonannya yaitu si Zhongli, Zhongli sama si Yanfei ya karakter baru dan rerunnya itu kalau rerun itu sudah pernah dijual yang utama Tapi ini dijual kembali ya, jadi banner istilahnya tuh banner unlimited lah ya Jadi kali ini kita review ya untuk update 1.5 itu ada apa aja Dan tadi gue baru dapet Yanfei temen-temen dan itu gacanya deg-degan banget aduh parah banget sih kalau fair to play gak dapet Yanfei emang ya itu sih itu untuk bahan gacanya itu ya gue kemarin tuh ngumpulin sebulan sih sebulan Pokoknya nggak buang resin lah ya biasanya tuh gue primo itu gue jadiin resin tapi karena ada Yanfei eme jadi gue pakein beli buat si Yanfei aja temen-temen ya Oke jadi langsung aja kita lihat Yanfei Langsung kita pake ya Jadi karena disini gue udah tadinya itu mau build si Diluc jadi buat main DPS utama untuk mengganti Razor karena Razor gue udah bosen ya Udah gimana ya cuman main gebuk-gebuk doang bosen ya Jadi langsung kita si Yanfei ya Oke karena disini karakter baru temen-temen yang baru gue upgrade dan ya kalian tau sendiri kan gue eh sudah habis sudah buat Diluc masalahnya ya temen-temen Jadi untuk Diluc gue mau ke 90 dulu baru gue mungkin upgrade Yanfei dan mungkin kita butuh waktu atau gue butuh waktu seminggu nanti seminggu kedepan mungkin ya Biasanya gue review langsung ke spiral abis lantai 12 gimana build Yanfei tapi untuk saat ini kita coba dulu nih Untuk saat ini kita coba dan Yanfei ini buildnya kalau gue lihat kalau di training di training itu dia setnya itu full full dengan crimson temen-temen Jadi kalau nggak percaya kita coba dulu ya Jadi kalau disini Yanfei dia disuruhnya tuh buildnya full crimson artifactnya terus Untuk nih untuk misalnya senjatanya dia direkomendasiin pakai lost player berarti dia nyari crit ratenya nih crit ratenya harus ada Dan juga artifaknya full crimson yang pasti ini gue main pyro damage bonus dan konstelasinya nggak dipakai Dan disini direview akun charnya itu dia level 8 semua sih talentnya emang emang review sih emang begini Dan kita lihat saatnya ini masih crit ratenya udah kegedean nih nggak ini nggak jelas crit ratenya dari mana aja dan juga senjata Ini kita nggak bisa klik ya start artifactnya karena untuk masih coba-coba dan critical damage 91 kurang menurut gue minimal tuh 150 dan ini 50 atau 60 lah Dan kita lihat disini pyro damage bonusnya gede banget ya ampun ini level 80 79% temen-temen ya Oke mungkin gue atau enggak kita coba dulu ya damagenya kita coba kita coba Mungkin gue akan set wonderer atau crimp Wih bagus juga nih Sebentar 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 Gue baca dulu baca dulu baca dulu baca dulu baca dulu Mantarkan mark serangan 3 bola api yang mengakibatkan pyro damage Yanfei mengenai musuh Yanfei mengenai Oke oh jadi dia nih ini nih mainnya tuh charge attack ya Jadi charge attack itu setelah 6 detik jadi mainnya begini damagenya Satu nih Satu dua tiga empat lima enam lagi Satu dua tiga empat lima enam Jadi damagenya tuh berkali lipat tuh Coba ya kita main charge attack doang 4000 Tuh jadi kecil ya kalo charge attack doang ya Jadi dia damagenya tuh berkelanjutan sih ini kayaknya Kayak Ya bener-bener canning doang tuh Ini jadi charge attack Plugging attack Start skill Pengurangan Info talent dan charge attack Ya pokoknya gue tangkap ini doang sih kayaknya ya Saat Yanfei mengkonsumsi scarlet shield ini Ya kan ini Terus Mereka ini ya tadi Meningkatkan 5% bonus pyro Yanfei selama 6 detik Yanfei jika Yanfei menggunakan charge attack sekali lagi maka Selama durasi masih berlangsung maka efek sebelumnya akan hilang Jadi ketika kalian charge attack itu nambah Nambah ini nih pyro damage Pyro damage ya Jadi pyro damage 5% Terus abis charge attack kalian Attack biasa biar stamina nya tuh gak terlalu cepet abis temen-temen ya Jadi ya disini kita main pinter-pinteran charge attack yang mana kalo misalnya spiral abis kita kalo gak bisa lari itu gak bisa ngindar lah ya minimal Susah banget ya temen-temennya Jadi kita disini pinter-pinter mainin charge attack Jangan charge attack mulu Tuh jangan gitu mulu Dia ntar cepet abis stamina nya kalo di spiral abis tuh ya Jadi mainnya tuh begini aja kali ya nih Tentara kita isi dulu Kita isi mainnya tuh begini aja charge attack Attack gini basic attack Lagi Tuh dua tiga Tuh dua tiga Langsung Ini lagi Tuh gitu-gitu doang sih Tapi Menurut gua sih worth it ya temen-temennya Untuk Si Siapa ini Yanfei Yanfei ini kayak di Look eh Kayak di look Kayak Klee Kayak Klee versi light nya Tapi menurut gua masih bagusan Klee ya temen-temennya Dan juga Kalo misalnya Kalian penggemar anime Pasti Karakter yang seperti ini ya Lumayan Lumayan cakep sih Tapi menurut gua Voice nya gak terlalu imut Ini kayak Voice Voice berat ya Gak terlalu imut Tapi Karakternya is Oke lah Oke Langsung kita Kita build si Yanfei Oke Karena disini Yanfei Kita Untuk Nyari crit rate temen-temennya Dan juga Artifaknya full crimson Yang mana full crimson Gua udah gak ada banget Artifak Abis crimson gua cuy Beneran Di look Ini juga gembel Artifak susah sih Menurut gua Ini Oh ini ada nih Attack Tapi kita main Critical damage Tapi gak apa-apa lah ya Sementara temen-temennya Sementara Apa engga Gini aja kali Kita sementara pakai Artifaknya si di look Yang mana di look Waktu itu Udah gua Live streaming Spiral abyss Ya 12 Equip Dan Ini Apa ini Ini Apa ini Crit rate Tapi kalau crit rate Kayaknya gak usah Gede-gede temen-temen Ini Coba deh Senjata Langsung Kita pakai Witsit aja deh Critical damage Gak 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 Pakai apa ya Yaudah lah Pakai crit rate aja lah ya temen-temennya Yuk Kalau pakai crit rate Kita seimbangin Sama critical damage nya 100 Oke Berarti senjatanya Kita pakai Witsit deh Oke Kita lihat statnya Itu Kena 161 41 Menurut gua Kurang sih Untuk crit rate nya temen-temennya Crit rate nya kita cari yang lebih Oke Kayaknya gak ada Ini crit rate nya gak ada Ini juga udah lumayan Ini udah pas Kayaknya sih menurut gua crit rate nya Oke temen-temen Kita cek segini dulu ya Ini talenta masih 1 Belum kita naikin Karena ini masih Level berapa 35 ya Masih abis itu gua Oke Kita cek langsung ya Kita cek ke Reingard Dan ini kita ada domain baru Domain baru Ntar kita cek Kita tes dulu di Reingard ya temen-temennya Kita disini nyari defense yang gede temen-temen ya Biar ada pacuan Demek kita masuknya Seberapa Kalo defense monster itu gede Kalo kecil kan ya Kalo CRG attack gini juga bisa 20 ribu Kan kalo kecil yang mini Apa yang Hilcro yang kecil-kecil itu Dia Ya begitulah Dia kalo Hilcro kecil itu Defense nya itu Dia kecil dia Enggak gede Kita tadi pake apa senjatanya Oke Sekarang pake witchy temen-temen ya Kita coba Dapan ratus Seribu Seribu Tiga ribu Tiga ribu Tua, dua, tiga Carga attack lagi Seribu 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 dua ratus Mentok seribu Eh, mentok tiga ribu dua ratus temen-temen ya Berarti mentok tiga ribu dua ratusan lah ya Gak nembus tiga ribu lima ratus gitu Tuh, dua, tiga Tuh, dua, tiga Tuh, dua, tiga Tiga ribu Jadi setiap base attack tuh Dia ada ini nih Ada kayak gini-gini nih Kristal gitu Ya persis lah Kayak ningguang Tiga ribu dua dua sembilan ya Oke, pake witchy sekarang ya Eh, sekarang pake solar Coba Coba, yuk Kalo soal crit rate sih Bagus sih Oh, berarti mendingan pake witchy temen-temen Ini charga attacknya cuma kena dua ribu Eh Dua ribu lima ratus Mendingan crit rate atau critical damage temen-temen ya Kalian nilai sendiri ya Oke, dua lima Dua lima lima sembilan Dua satu Oke Kalo menurut gua sih mending pake solar sih ya Jadi Damagenya itu Crit rate-nya itu masuk semua Dia sakit ya Dua lima empat sembilan Oke, mungkin gua akan pake solar pearl ya Dan juga sebentar Ini senjata Kan solar pearl Terus Misalnya talenta Ini masih pada level satu Buat perbandingan aja temen-temen ya Perbandingan Coba kalo misalnya Skill Ininya berapa kena Tuh, dua lima empat sembilan Kalo ininya Tiga tiga dua enam Tiga ribu tiga ratus dua puluh enam Kalo witchy tadi kita belum coba ya Tuh, tiga dua ratus lah ya Dua tujuh Dua tujuh Dua tujuh Dia kalo udah ada sealnya begini nih Udah lumayan gede dia attacknya tuh Oke, langsung kita ubah ke Si, itu lagi apa namanya Si witchy ya temen-temen Kita ubah witchy Tuh, charge attacknya mungkin mendingan ini gua sih Kalo critical damage itu Dia jarang-jarang dia gak sering kenanya nih Coba ya Coba ya Kalo ininya Tiga ribu empat ratus gedean ini Cuman gitu kalo misalnya crit rate nya kecil dia Damage yang gedenya itu jarang kena temen-temen ya Cuman random sih dia Sebutannya random Kalo critical damage gede tuh random Sebutannya temen-temen Kadang kalo kena critical damage tadi 3700 3500 Nah, coba kita cutie nya Menurut gua better si witchy temen-temen ya Oke Oke Iya, cuman dia critical rate nya Damage yang merahnya itu Sakitnya itu jarang kena temen-temen ya Cuman beberapa saat doang sih Kebanyakan tuh ratusan perak dia kenanya Tuh ratusan, baru kalo di charge 3200 Oke lah, menurut gua oke ya Sudah dapet temen-temen ya Langsung kita kemana nih Oh iya, kita coba domain baru yuk Oke, kita sampai di domain Namanya Ritzgeweitz Ritzgeweitz lah ya Nah, namanya Ritzgeweitz Dan ini kita disini ada tersedia artifak Untuk HP Plus 20% Oh ini kayaknya buat Zhongli sih bener nih Saat elemental skill mengenai musuh Meningkatkan 20% attack Dan 30% kekuatan presai Wow iya bener ini buat Zhongli nih Anggota party sekitar 3 detik Efek ini hanya dapet terpicu 0,5 detik Efek tetap dapet terpicu Meskipun karakter yang mengenakan set artefak ini tidak berat Wihihihihi GG kali Oke lah, kita ini buat Zhongli kayaknya ya Nah ini buat fisikal, ini buat Razor ya Meningkatkan 25% fisikal saat elemental Oke 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 Telah menumpuk 2 lapis Efek ini udah Random juga nih kayaknya nih Oke kita lihat yuk dalemnya ada apa Karena domain baru gue gak tau Kita pakai big damage aja temen-temen Kan ini kan Kalau mati kan jadi ini kontennya kan Jadi gembel nanti kan Oke langsung kita ke domain yang baru Ini monsternya monster apa ya Eh tadi apa efeknya Serangan musuh akan terpental saat menyerang karakter yang dilindungi Prisai Serangan musuh akan Oh jadi musuh nyerang kita Kalau kita lagi pakai shield itu musuhnya yang mental Menciptakan serangan gelombang di posisi musuh Berada Oke Kita lihat lawannya apa ini Buset 5 menit Buset lawan beginian Buset lebar 90 Ini emang udah gampang ya temen-temen ya Ini lawan gini emang udah Keseharian gue di spiral abis ini Agak lumayan susah sih Kalau misalnya akun-akun yang belum jadi kesini agak lumayan susah temen-temen Dan juga ini gue rekomendasiin bawa Prisai ya temen-temen ya Jangan lupa bawa shield Karakter bershield disini Jadi kalau misalnya kalian gak bawa karakter shield disini Udah susah kalian Untuk hitnya juga Kalian pasti mental mulu sama dia Dan juga damagenya sakit temen-temen ya Oke langsung kita keluar dari domain Dan gak akan gue ambil dulu untuk saat ini Mungkin temen-temen ini Gue review di episode berikutnya temen-temen ya Jadi untuk saat ini Untuk video V1.5 Versi nyobain yanfei Dan domain baru Cukup sampai disini dulu temen-temen Jadi thank you yang udah nonton Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Dalam Ya bikin rumah yuk Ok Lotus Jangan lupa Dulu Jangan lupa идim Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.